Halo Rek Agustus, September, April, December, Januari, Januari, Maret Ya hampir 8 bulan, 9 bulanan lah Ya hanya ketemu dengan Fadli Akhirnya sekarang dikasih kesempatan ketemu lagi Ya alhamdulillah Cuman ya memang Ya kehidupan di Bali itu begitu Rek Harus bekerja keras Jadi kamu mau ngebank gimana, bergantung berusaha dan kerja keras kamu sendiri Tuh misalnya Jadi ya Aku udah berusaha Tadi aku ke Shopee Cuman ke Shopee katanya daftaran udah ditutup Jadi aku daftar pulang Kena Remedy Kamu minat gak saya tawarin dulu ini kan? Kena kamu mau ngebankan Belum ya Belum ya 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 mau sih Fad Aku juga sambil bingin bangku Ya Aku juga sambil kabar dari orang itu Kalau besok aku masih mengambil komputer gitu Ini yang Shopee nya Taman kalau Shopee Pakai aja yang 4 ring Ini yang Shopee nya Aku sebenernya gak bisa Tahu-tahu sendiri Aku jauh dari anak itu kayak Bagaimana Jadi beban pikiran juga Kita kerja gak fokus Terus di rumah itu Fad Karena anak itu gak ada yang tersekolah Itu yang Saya itu bergejolak gitu Kayak pemikirannya itu terpecah Misalkan aku kerja disini Misalkan dapet gaji 3 juta Dapet gaji 3 juta itu Belum kos Belum Segala macem Kalau dihitung bersih Agak lah kasarannya 2 juta ya 2 juta Kalau dipikir gitu Mending aku kumpul keluarga Kerja di Jawa Meskipun gaji 50 ribu misalkan Kan masih dapet 1 juta sengah Tapi kalau gak apa-apa Tapi kamu lebih sopi Kamu perhitungan Harinya ke sepuluh Tapi kalau pas pernah Waktu kamu beras Kamu kecetai Kamu makan antre Bawa kamu ikut orang Gitu 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 Tertekan Tapi kita kan pasti kayak Bebas itu gak Gitu gak Gitu Kalau kita kan memang Ya kita datang Ngambil Kita gak terperes kan gitu Itu apa Malu Ini Kita gak tahu Tanya juga Ya 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 Kalau kamu masih Gitu 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 Enggit Gitu 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 enggak bawa orang tapi tidak sebanyak iya iya kebutuhan makan sama transportasi memang beda ini saya udah arahkan ke pecatur kalau ada ada ke pecatur lebih mahal maksudnya transaksi tapi red bodohnya aku sebelum dia masuk gojek itu aku udah nawarin dia sekarang jatuh daftar gojek tapi aku malah mau daftar gojek di rumah Jawa itu enggak ada kalau di Jember ada tapi kan pelatih harus Jember juga kayaknya makanya coba aku coba dulu ya kalau misalkan aku datang di sana ya begitulah re perjuangan di rantau ya kalau kamu sudah ada apa ya panggilan kembali itu aja loh kata aku tuh orang rumahnya membuat saya tukar karena moros anak tiga tuh susah kalau kamu disini kan memang ada keluarga ya misalkan Eza ibunya Eza kerja bisa-bisa ikut mbaknya kalau aku kan memang benar-benar masih tergantung orang kakakku harus jemput harus gantes masalahnya motor gak ada iya kan makanya aku berusaha repot amat enggak ambilin gak aku ya masalahnya kalau tapi gak gini eh eh belanjaku ya dapet buah keguhan buah ya aku terima sih itu kataiku bantu aku cuman aku coba nunggu kabar ini dulu ya kalau memang gimana ya gue ambil karena jujur aku juga berat di rumah gitu ya makanya aku harus caranya gini kalau aku gak bekerja yang gitu ya karena aku cuman 7 hari aku harus ambil motor jelek bisa gak satu tetangnya satu setengah yang penting bisa kita jemput sekolah itu aja sih yang ya jadi prioritas saya makanya kamu cari modal sini munggu itu sebulan dah, dua bulan dah putih dah pernah makan ke sini eh, gak kena gak toko situ jemput di rumah jemput di rumah masih belum booming banget ya betulah teman-teman jadi bukan di perantauan yaudah aku sudahi dulu pertemuan kita maksudnya perbincangan kita mengobrol yang lain terima kasih buat kalian sudah nonton keluarga besar di Bali sahabat Semeru penonton dimanapun berada dukung terus channelnya Yosilope yang love banget ini sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan limpahan rezeki dan perlindungan dari Allah SWT amin yaudah aku pamit undur diri Yosilope love banget abangnya